Oke, jadi teman-teman, saya ini sudah berada di daerah Sungai Nipah. Jadi nanti dari sini kita akan nyeberang pakai hafal feri ini menuju ke seberang sana di transmigasi Sungai Nipah. Kita ada di Kabupaten Kupuraya, Kalimantan Barat. Jadi tadi kalau misalkan perjalanan dari Pontianak menuju ke sini kurang lebih sekitar 2 jam pakai darat, nanti sampai di Dermaga sini. Nanti akan ketemu ada 2 pilihan, kita bisa juga pakai yang itu, yang pakai kapal kecil atau kalau mau yang ini, tapi agak lambat, cuman di sini agak sedikit lebih adem, nggak terlalu berdesak-desakan. Nah kalau yang pakai itu juga bisa itu, itu nanti sama perjalanannya sampai menuju ke sebelah sana. Tak disangka dulu hutang menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Mas, mau numpang tanya ke arah transmigasi yang sungguh. nge-nipah itu mana, Bang? Di luar ada jembatan, sebelum jembatan dulu. Pulau kanan? Oke, makasih Pak ya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh panjang dari dulu membelah kota. Hei, tak disangka, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Hei, Kapuas Hei, Kapuas Hei, Kapuas Hei, Kapuas Mas, ini TR2 ya? TR2 ya. Transmigasi? Iya. Dulunya transmigasi tahun berapa, Mas? Tahun 96. 96. Masnya dari mana asalnya? Saya Cilacat. Oh, Cilacat. Jawa Tengah. Daerah mana, Mas? Binangun. Binangun. Ini, ini tanaman ini, tanaman hasil awal kelapa tanam kelapa dulu. Oh, gitu ya? Apa namanya, kelapa hibrida kah? Bukan. Kelapa kampung ada, kelapa hibrida ada. Oh, oke. Jadi teman-teman, kita udah sampai di lokasi transpigasi ini. Ketemu sama Mas siapa? Pak Sairno. Pak Sairno. Belianya dari mana? Cilacat. Ini luar biasa banyak kelapanya. Karena memang pertama kali datang ke sini, hasilnya kelapa ya, Pak? Ya, dulu nanam kelapa ya. Dulu? Ini termasuk teran apa? Teran umum ya? Teran umum. Ini banyak sekali kelapanya. Ini jadikan kupra ya, Mas, ya? Iya. Jadikan kupra. Itu mbaknya. Nggak susah nggak ambilnya, Pak? Nggak? Nggak susah buang, apa namanya, ngambil kelapanya nggak susah ya? Udah biasa. Udah biasa. Oh, dalamnya ada apa-apa itu? Kentos? Iya. Kamu asli mana? Cilacat juga, Pak. Cilacat juga? Iya. Ini transmigasi datangnya tahun 1996. 1996. Dari mana aja, Mas? Termasuk Cilacat ada lagi di mana? Cilacat ada, dari Semarang ada, dari daerah Jawa Barat ada. Jawa Barat ada. Jawa Barat ada. Jumlah kalau lingkungan sini ini rasa-rasa Jawa semua. Iya. Kalau yang Jawa Barat sebelah mana? Jawa Barat dulu di Blok C sama di wilayah TR5. TR5 ke sana. Tapi sekarang? Sekarang tinggal beberapa orang sih, banyak yang pulang. Oh, gitu. Yang banyak bertahan ini TR ini lah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa, Mas, katanya kok bisa sampai banyak yang nggak betah ini di sini? Kenapa katanya dulu? Kalau dulu sih problemnya banyak kalau dulu. Apa itu? Problemnya diantaranya kalau dulu itu kan masih ada sengketa lahan biasanya. Oh, betul-betul. Itu udah sesuatu yang biasa kayaknya di tempat-tempat. Lahan pertanian, tapi seolah-olah sama warga kampung itu masih diklaim. Kalau dulu itu kan tanggul itu rendah. Pintu klip pun dulu nggak memadai. Jadi sering banyak dulu. Terima kasih, mbak. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau ini mbak Sinten? Bahrayi. Bahrayi. Aslinya pundi, mbak? Semarang. Semarang ini pundi? Solo Tiga. Solo Tiga. Oh, ini Solo Tiga ini pundi? Solo Tiga ini pundi? Pabilan. Pabilan. Iya. Mbak Tartong ya? Iya, dari ini ada pundi. Iya. Minggu ini itu secara-cara ini ekonomi kan jahat-gah gampang-gah. Tidak ada. Bisa peninggu kan bubuk cair anang-anang kan menak jauh lagi jangkai ombur. Iya, seperti itu. Angsalnya pintu hektar, pak. Mbak. Sang anunis. Kaka. Kali hektar. Ditanam apa yang ini? Sawit. Oh, sawit? Iya. Yang pertama ini? Kama ini sayuran. Sayur-sayur terus makan. Oh, ini sayur-sayur terus makan. Tapi, saya belum berpunuh program saya, saya akan ke api. Iya. Ini kerjur kali ini. Ini yang pun sawit. Oh, yang sawit. Padahal ini ditanamkan sayur nggak saya? Sayur. Oh. Mula balik jauh ini itu karena sayur. Sayur ini itu? Misalnya, adol apa namanya timun. Makanya sakit dibetuh langsung jauh ini. Iya. Sayur ini Bundi. Maksudnya Mamong. Oh, Mamong. Maksudnya? Iya. Mereka sayur Bundi Mawon, Mbah. Saliannya sayur Semarang, Cilacap, terus Bundi Mawon. Semarang, Cilacap, Pendak. Iya. Terus? Terus Lampung. Lampung apa itu? Lampung. Lampung itu yang berarti? Iya. Sarengan apa pendatang Lampung itu? Oh, Sarengan. Dari dulu mempelah kota. Hei, tak disangka, tak disangka dulu hutan menjaga. Ini nama apa, Mas? Tomat. Tomat. Oh, sebelah rumah dibuat untuk tomat, ya? Iya. Tapi harus ditinggikan, ya, Mas, ya? Iya, harus. Hmm. Lembak, terlalu lembak, Tengah. Terlalu lembak. Terlalu lembak. Masnya aslinya dari mana? Lampung. Lampung. Lampung? Lampung mana itu? Lampung Tengah. Lampung Tengah. Lampung Tengah. Lampung Tengah. Di daerah mana tempatnya itu? Lampung Tengah. Di Labuan Maring. Dulu Teran juga disitu? Lampung Tengah. Bapaknya Teran. Kalau orang tua dulunya asalnya dari mana katanya? Aslinya dari Bawa Timur. Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi. Bapak Banyuwangi, Mamak Pacitan. Oh, Mamak Pacitan. Bapak Banyuwangi, Baguna. Bedapat ikan apa? belum belum dapat biasa ikan apa disini gabus kemudian dapat banyak ikut transmigasi tahun berapa dulu aku sih pendatang yang transmigasi itu aslinya Banyumas Karangkemojing kecamatan Gumelar Mbak siapa namanya? Pulan disini ikut suami kalau suaminya aslinya memang asli transmigasi dia lahiran Rasau jadi lahannya ada sebagian di belakang sana nah ini katanya setelah dibangun semacam ini ada pintu air akhirnya tempat sini udah mulai bagus karena pengairannya teratur jadi kayak gini masih termasuknya agak jarang tapi lumayan lumayan Alhamdulillah karena jalannya juga jalannya udah besar beton kayak gini jadi Alhamdulillah sekalilah menurut saya oke kita lihat orang yang sedang apa namanya ngepas kelapa ini nantinya mau dijadikan kopra kalau gak salah mau dijadikan apa mas? ini belahnya di kopra seribu seribu wow ini 400 400 oh gitu aslinya mana masnya? Purworejo Purworejo dapatnya orang orang transini orang transini ke sini sih main-main jadi terus dapat istri orang sini ini jadi kita berada di TR4 ini ketemu sama mas siapa mas? mas Mas Yadi Mas Yadi Purworejo nya mana dulunya? Kota Arjo di kecamatan apa? Kota Arjo kecamatan Kota Arjo desanya? Bayem mas Bayem? iya tempatnya asik di sini ya mas ya? kalau saya perhatikan jadi belakang rumah penuh dengan pohonan rindang gitu pohon apa kelapa khususnya ya mas ya? ada rambutan ada rambutan jenisnya kelapa apa ini? ini yang besar di kampung ya kampung ya? ada kecil ini banyak-banyak itu ibrida ibrida tapi yang ini kampung kalau kualitasnya bagusan mana antara kampung dengan ibrida? katanya sih bagus kampung bagus kampung ya? iya mungkin isinya itu lebih besar kampung itu? lebih besar oke jadi ini saya berada di TR11 mbak mbaknya asli bundi? ini batang batangnya di mana? batangnya banyu putih itu oh banyu putih iya banyu putih pas banyu putih ya? limpungnya oh limpungnya oh limpungnya daerah ini limpungnya cal? daerah Rawosari tahun berapa dulu ikut sini mbak? di sini baru lima tahun baru lima tahun dapat orang sini gitu gak pah? dapatnya orang orang daerah Solo tapi kerja di sana di Serian situ terus kenal orang sini terus ditunjukkan tanah beli di sini oh gitu ceritanya jadi awalnya memang dulu udah berkeluarga di Jawa atau ketemunya di Serian? ketemunya saya di Anu di Changlun Changlun dan Malaysia oh berarti ketemu sama-sama TKI belum pulang? udah pulang belum? belum belum terus langsung tinggal di sini beli tanah gitu ya ganti rugi gitu ya iya ya sama mbak siapa namanya? saya Wiana Wiana oh berarti dulunya ikut TKI dulunya ya? awalnya suami saya juga TKI ini sawit juga terus akhirnya ke sini di sini apa? nanam sawit juga? ya nanam sawit sama kelapa juga ya kalau nggak salah ya ya macam inilah rumahnya yang mana mbak? ini oh udah pernah pulang Jawa? puasa kemarin puasa kemarin satu bulan 5 tahun bulan 2 kali oh yaudah ya syukur Alhamdulillah oke jadi teman-teman ini kurang lebihnya lahan lahan apa pertaniannya berupa pepohonan kelapa semuanya karena memang dulunya disini selain ditanami tadi setelah disini sudah bisa dipakai untuk tanam kelapa akhirnya ditanami kelapa ini banyak sekali oke itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan suasana transmigasi sungai Nipah yang ada di kejamatan Teluk Pak Kede Kabupaten Kupuraya Kalimantan Barat terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.